Intro Aku pengen sesuatu yang sempurna juga gitu loh Supaya memenuhi lebih tepatnya Karena aku tuh kayak takut gitu loh Gimana ya, bukan takut juga sebenarnya Nervous, enggak? Nervous, nervous Karena kayak, aduh sama senior aku harus bisa menampilkan yang terbaik nih Tapi kalau sama Mas Shofi ini, justru aku banyak banget belajar Karena aku merasa dipercaya sama Mas Shofi Mas Shofi bisa memilih aku sebagai seseorang yang Dia percaya untuk bisa nyanyiin lagu percintaku ini artinya kayak Berarti ada sesuatu dalam diri aku nih yang aku harus keluarin juga Karena sebenarnya awalnya aku enggak pede Kembali karena kayak, lu masa sih aku bisa bawain lagu ini Nanti berbunyi atau enggak Nanti orang-orang suka atau enggak ya Tapi balik lagi Ketika Mas Shofi yang minta gitu Yang mengajak Yang disitu aku merasa kayak dipercaya gitu Jadi aku kembali lagi gitu Aku sebenarnya sempat Rasanya itu juga ada pas Opis single yang pertama aku aja mencintainya sama Mas Shofi ya? Iya Jadi memang seperti itu sih Kayak Wow ini single pertama aku dan dibikinnya langsung sama senior musisi yang legend gitu Aku harus tahu apa yang aku harus lakuin gitu Kayak gitu sih sebenarnya Kayak lagi pikir aku Dan ras mau ngeluar kasut pemapa terbaik kamu itu kan enggak muda ya Di depan dari si senior Bener lah Itu di depan sih Sejujurnya Aku tonton salah gitu Kayak Udah nanti ini berlebihan gak ya Atau ini kurang apa Kayak gitu Jadi terlalu overthinking Dapat kritikan enggak sama diri Mas Shofi ya? Harusnya enggak begini Siva Harusnya begitu Aku Selama ini ya Yang aku Perhatiin itu sebenarnya Mas Shofi enggak pernah sama sekali mengguruh gitu loh Dan itu menurutku kayak Untuk seorang musisi besar itu tuh Suatu hal yang patut untuk di Apa Apresiasi karena keren banget aja gitu Aku selama ini Selalu Malah-malah jadi kayak Apa ya Mas Shofi tuh selalu muji aku gitu Aku makanya Ya ampun ini bener gak sih Mas Shofi gitu Aku jadi kayak semangat gitu Karena Mas Shofi yang bilang Dan justru Kalau untuk masukan-masukan gitu Lebih ke Apa ya Lebih ke Arah Pribadiku gitu Supaya aku bisa lebih Rendah hati gitu Karena aku inget banget Ingat banget Sebelum aku lulus dari Idol Buktu tuh kan kita ada project tuh sama Mas Shofi Nah disitu kita latihan di studio Dan kalimat ini selalu ternyanyang-nyanyang Pasal dari Mas Shofi Pasal dari Mas Shofi Dia selalu bilang Semesta akan meninggikan orang-orang yang berendahkan hatinya Terima kasih 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 Terima kasih